Dengan menggandeng Dinas Kesehatan Makassar dan Binda Sulsel, KPU Makassar menggelar vaksinasi COVID-19 termasuk vaksin booster di kantor KPU Kota Makassar di Jalan Prumlas Antan. Vaksinasi kali ini tak hanya untuk membantu warga, tapi juga dimanfaatkan untuk menyosialisasikan tahapan pemilu 2024 yang kini mulai berjalan. Warga pun dihimbau untuk melindungi hak pilihnya dengan memastikan memiliki KTP elektronik dan terdaftar sebagai pemilik. Hari ini kita menggelar vaksinasi demokrasi tahap ketiga, yaitu vaksin booster, tapi kita juga memberikan ruang bagi warga yang ingin vaksinasi satu dan juga dua, jadi itu tetap disiapkan. Sambil kita juga barengi dengan kegiatan sosialisasi terkait tahapan pemilu yang sementara berjalan. Jadi sambil mereka menunggu setelah selesai divaksin, menunggu efek vaksinasi sekitar 10 menit atau 15 menit, mereka ditempatkan di ruang ini untuk istirahat, itu kami isi dengan memberikan sosialisasi kepemiluan mengenai hal-hal penting terkait pemilu yang harus kami bagi kepada masyarakat. Kalau hari ini ada berapa yang menunggu di vaksin? Yang divaksin? Yang mendaftar itu ada 200 lebih, karena kita menyiapkan link sampai 200 dan kemarin itu full, dan juga banyak masyarakat yang on the spot, jadi mereka datang di tempat tanpa mendaftar di link, dan semua itu kita beri ruang untuk divaksin. dan kami belum tahu di luar itu sudah berapa, tapi gambarannya seperti itu.